Selain vaksin yang belum tersedia, biaya penanganan COVID-19 yang mahal menjadi perhatian Panglima Kodam Jaya MyGen TNI Dudung Abdurrahman untuk mengimbau masyarakat agar tak bosan mematuhi protokol kesehatan. Dalam kunjungan ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Jakarta, Dudung memaparkan bahwa biaya perawatan pasien di Rumah Sakit Darurat telah mencapai 4 triliun lebih. Biaya ini termasuk ke dalam perawatan dan pengobatan pasien di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Selain itu, Panglima Kodam Jaya pun merincikan biaya bagi pasien tanpa gejala per hari bisa mencapai Rp938.000 dan Rp3.900.000 bagi pasien yang harus mendapat penanganan lebih. Perlu diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia bahwasannya biaya per orang, ini per hari, biaya pasien per hari untuk yang tanpa gejala, yang OTG. Itu baik pengobatan, dari obat, dari makan, kemudian fisik, jadi fisik itu APD dokter, kemudian perawat. Itu per orang per hari itu biayanya itu Rp938.100.000. Nah, bagi yang masuk HCU, ya, itu Rp2.800.000 sampai Rp3.390.000. Artinya rekan-rekan, ini biaya ini sangat besar sekali. Ini yang ada di Wisma Atlet. Ini tadi kita perkirakan sudah di atas Rp4 triliun. Sepanjang hari Jumat, Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta merawat lebih dari 3.000 pasien COVID-19. Tingkat okupansi Rumah Sakit Darurat tersebut mencapai hampir 60%. Saat ini, sodara, pihak Rumah Sakit mengambil sejumlah langkah antisipasi seperti mengalih fungsikan satu tower isolasi menjadi Rumah Sakit Darurat dan mempertimbangkan penambahan tenaga kesehatan medis atau non-medis. Dua minggu yang lalu liburan ya, kemudian itu meningkat tajam, kemudian sampai tower 6 dan 7 yang untuk gejala ringan sampai sedang waktu itu memang sudah diangka yang mengkhawatirkan, sehingga dari pimpinan di sini keputusannya untuk membuka tower 4 sebagai tower untuk pasien bergejala ringan. Dari segi SDM juga sudah antisipasi, tapi saat ini kita fleksibel, fluktuatif. Di saat meningkat, SDM akan dideploy meningkat. Di saat menurun, ya mungkin seperti kemarin sempat relaksasi, sempat ada pengurangan. Namun demikian, stok atau buffer stok dari SDM sendiri sudah terhitung matang oleh bagian, di divisi SDM. Kasus baru positif COVID-19 di tanah air kembali menembus 5.000 kasus, tepatnya 5.803 kasus dalam sehari. Total hingga 4 Desember 2020 di tanah air ada 563.680 kasus positif COVID-19. Dari jumlah itu, 17.749 pasien positif COVID-19 meninggal dunia, termasuk 124 pasien yang meninggal sejak Kamis lalu. Sementara pasien yang sembuh dari COVID-19 dalam sehari terakhir bertambah 3.625 orang, sehingga total sudah ada 466.178 pasien yang sembuh dari COVID-19. Terima kasih telah menonton!